Aduh, pagi hari ketika menengok ke atas terkaget-kaget Karena bak nutrisinya, bunyi pompanya agak meraung-raung Pertanda tidak terendam air Kalau tidak terendam air, pompa celup bisa panas, akhirnya jebol Tapi yang paling bikin pertanyaan adalah Kenapa airnya sampai habis dan di bawah tidak ada genangan Ternyata limpahan airnya tidak sampai ke ujung, cuma di sini kena tanaman, terserap Jadi pipa dari bak ternyata akan tidak di lem permanen, longgar dan cop Ini pertanda Ada sistem paralon ini memang harus langsung di lem permanen Kalau tidak, seiring dengan berjalan waktu bisa jadi kendor Karena dia kepanasan, kedinginan Jadi sebaiknya jika merakit, langsung saja di lem permanen Nah dari ini perkiraan mungkin semalam Karena sebagian tanaman masih agak segar Tidak layuk semuanya Banyak kangkung dan si cabai keriting Cabai keriting kayaknya agak sensitif Kalau kurang air dia langsung Kemangi masih segar, bugar Yang lainnya bayam apalagi kuat kalau bayam Nah seperti ini Ini saya yang besar-besar saya taruh di ember Tidak dikasih air Tapi ternyata dia masih bertahan agak hijau Yang keduanya Sekarang saya coba oplosan Pakai NPK Grandasil Nah ini aja NPK Grandasil Dan Grandasil hijau dan merah Karena bibit nutrisinya belum beli Jadi untuk berurat Daripada Cuma ada air itu aja Saya cembungin Rasal Nah kita cek PPMnya Ya lumayan lah 400 400 Berarti bisa Kita Pakai sehari dua hari sebelum nanti Pulang kantor kita beli nutrisi Ya nabung lagi Stupid cost Namanya ya Untuk belajar sesuatu memang ada SPP nya Dan itulah SPP kita belajar hidroponik Harus beli nutrisi Harus beli Ralon Dan sebagainya Yang penting kita bisa Menimba ilmu Barang sedikit Nah ini Ini kayaknya kemangi Nah saya jadi tahu Mana daun kemangi Mana daun bayam Daun kemangi ada Urat-uratnya Kalau bayam Kayak gini Beda kan Gak akan ketipu saya Kalau ke pasar Maklum Istri gak doyan ke pasar Jadi Kalau ke pasar Kita bisa Waspada Saya mau pindahin Ke tempat yang Kena matahari Biar kemangi Agak berseri-seri Saya taruh Angasal aja Disini Kan ini udah tinggi Aman Ini tuh ceritanya Ini bawang daun Sampai jumpa